ha? mendungin keku emakku mau emakku mau mendung judian keku manuan ke arah tengah bila seh, nanti ini nopan, cek muter harus kek motor, boy kok ini mokok peta motor kekuatan wah, gutanan ada lapangan tenis lapangan badminton ada tiga jadi buat yang kalian pengen main badminton bisa di sini di atas juga ada terus di atas juga di atas juga di atas juga di atas juga ayo ayo tiga S**t tiga ngereview skatepark ngomong ngomong rame sungkan sebenernya di di sreddit ini ada beberapa obstacle yang kayak enggak satu tempat jadi di atas sini itu dia ada mini rem micro rem pemanasan dulu yang punya datang jadi ini ini yang punya skatepark udah lama main skateboard di surabaya mau minta perasa tutorial sama mas tak ini terus jako kok minta perasa tutorial enggak main juga om? hari ini pasti mungkin next time bisa main bareng oke terima kasih om ini ini kalo kalian inget ini om iput yang waktu itu kita review kita samperin ke skate shop nya main kesini main kesini bisa langsung nge-set ya kalo ada kerusakaan gitu langsung bisa langsung ke non-board shop di training facility surabaya terima kasih jadi kemaren ini ini jadi kemaren kan abis 2 hari yang lalu abis grand opening ada event sama best trick-best trick gitu jadi sekarang 2 hari dapat free buat main di skatepark nya bebas dan ini micro micro rem micro rem yang sana mini rem untuk tingginya sekitar pendek ya yang bawah micro ini sedengkul selutut kalau yang ini sepinggang jadi lumayan jadi kalau kalian abis main itu bisa sekalian apa nyemil-nyemil beli minuman disini terus disebelah kiri sana ada skate shop nya bang iput tadi non-board shop ini papan baru hari ini aja ke papan keset lagi keset lagi mau ikut best trick kita halo guys jadi kita sekarang mau ngobrol-ngobrol sedikit banyak tentang skatepark apa stradit itu training facility jadi bukan hanya skatepark tapi konsepnya lebih ke ya saya kasih nama training facility karena saya anggap tujuan utamanya saya bikin ini kan saya pengen apa ya beginner-beginer bukan beginner bahkan first timer orang yang pertama kali naik skateboard kita semua pasti ngalamin mas nafi saya yakin dulu juga ngalamin pertama kali baru belajar gak bisa apa-ngapain dateng ke spot gak kenal siapa-siapa itu akhirnya kita kan cuma duduk iya bener-bener cuma nonton gitu doang duduk, nonton, begitu ngeliat yang jago main duduk, gak apa-ngapain kita duduk iya akhirnya seharian cuma duduk pulang sekali, dua kali, tiga kali empat kali, lima kali akhirnya berhenti iya kan alasan utama orang berhenti main itu rata-rata karena gak punya temen makanya ini saya pengen ini nanti jadi sarana khusus buat yang pertama kali baru belajar kalau bisa mereka dapat kesini saya lebih memang inginnya tuh yang baru belajar mereka kesini harapan saya bisa dapat temen yang sama-sama baru belajar biar ada wadah juga buat mereka belajar sharing-sharing sama temen terutama bisa dapat temen baru dapat temen yang sama-sama baru belajar mudah-mudahan jadi mereka gak berhenti main jangan sampai mereka akhirnya gak ada tempat main gak ada temen berhenti main oh iya kita juga lupa ya sampe lupa belum kenalan namanya upalfon skateboarder mainnya juga kanan kiri oke jadi terus kado tuh dilewat jadi jadi sebenernya agak saya agak apa heran sih om awalnya belum pernah tahu sampaian terus kok tiba-tiba mau bikin skatepak ini om ini siapa terus kok terus gimana gitu iya gak pernah awal ceritanya gimana sih gak pernah memang saya kan gak pernah apa muncul gitu ya iya apa muncul ya iya saya dulu awal mulanya tuh main waktu sekolah di Sydney dari tahun 1995 sampai 2001 terus 2001 balik ke Indonesia itu berhenti main total waktu itu tahun 2001 mungkin skateboarding di Indonesia juga masih belum terlalu berkembang mungkin ya iya nah 2001 berhenti sampe covid tahun lalu 2020 lama baru ini lama hampir 20 tahun wah karena covid mulai main lagi nah terus keluarga saya kan emang di Surabaya iya tapi kalo saya kerja di Kalimantan setiap kali saya ke Surabaya nyari tempat main gak ada tempat main oh kebetulan juga pas waktu itu kita lagi bangun tempat badminton aslinya ini empat lapangan oh empat lapangan empat lapangan badminton terus saya juga mikir-mikir pasarin lapangan badminton ini kan gampang-gampang susah iya kalo lapangan badminton ya dimana-mana banyak iya kan iya 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 terus apa istimewanya tempat saya terus saya pikir kalo satu saya jadiin skatepark mungkin punya daya pari sendiri nih ya kan iya 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 jadi orang-orang yang main badminton bisa melihat oh ini unik ada skateparknya terus ya yang utama saya seneng aja saya ada tempat main skatepark iya saya ada tempat main jadi memang untuk skatepark ini sendiri sebenernya memang saya gak terlalu kayak pusing ke depannya nih nanti sepi rame atau apa ya katakan yang terjelek juga tapi ya set kalo sepipun saya juga gak pusing iya setnya balik surabaya tinggal ngajak tapi konteksnya apa kayak temen-temen dateng main ya juga dan saya ada tempat main terus saya yakin juga dengan adanya skatepark buat bintang saya terbantu lah oh iya terbantu tadi kan saya juga lihat yang di bagian atas tuh ada ada mini rem sama mikro rem mikro rem betul kok bisa bikin dulu lagi ya ya saya pikir minirem pasti kan nanti ada mungkin yang skater-skater yang suka main transisi oh iya bener-bener meskipun ternyata sekarang jarang disentuh kelihatannya memang lebih banyak yang suka main street tapi kalo saya pribadi sih kalo minirem emang buat pemanasan iya pemanasan tungguh jadi bikin kaki agak lebih lemah lemas gitu cepet menghemisin kaki cepet lebih panas juga nah kalo yang mikro rem itu saya bikin memang murni untuk orang yang pertama kali baru belajar drop-in jadi mereka gak takut iya kan bisa belajar dulu drop-in dari situ itu kan tadi pendek sekitar selutut ya iya buat bener-bener yang pertama kali belajar drop-in yang hindarin injuri juga ya paling banyak kan kalo liat kejadian kan orang yang pertama kali belajar drop-in langsung iya risknya lah segala macem jadi bisa meminimalisir lah ya iya jadi kalo buat temen-temen yang mau main ke shred it training facility bisa langsung aja dateng sikat lah apa yang ada disana itu sikat namanya shred it itu kan shred it sikat aja sikat aja oke lah mungkin biar juga omnya bisa istirahat atau mau nonton-nonton temen-temen main aku mau nonton mas waduh kayak sepain eh tadi udah ngomong kan mau minta private tutorial waduh next time next time perasaan lu udah jagul kalo liat di videonya kalo kalian cek aja instagramnya shred it ya s-h-r-e-b-i-t betul underscore tf lihat aja main tuh ga kiri doang kanan kiri oke semua jadi mis cekan dewe mambiror ini cekan dewe oke thank you terima kasih waktunya umal pon semoga sehat selamat terima kasih terima kasih sudah mensupport temen-temen Surabaya menyediakan fasilitas skatepark kakak tau sendiri lah Surabaya juga corona 2 tahun tutup skatepark ga ada yang buka ya segitu lah tapi makanya untung kemarin dengan kompetisi saya lihat terus terang kompetisi kemarin kita ga nyangka ternyata bisa sebanyak keren banget karena memang dengan ditutupnya skatepark selama 2 kali tuh aduh padahal kegiatan positif iya bisa nambah imun juga oke mungkin cukup itu aja ngobrol sama om alfon biar kita sekarang main-main sama syori-waring itu oke tersingk guys terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.